Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel MaxID Bagaimana kabar bahasa ibu saat ini? Semoga sehat dan bahagia Amin Ya Rabbil Alamin Hayo pantat terus channel ini untuk mendapatkan informasi seputaran pegawai honor menjadi P3K Video kali ini membahas tentang Sujuk Sukur P3K 2024 resmi dapat 7H Ini setara pendek selain kenaikan gaji 8% sesuai Undang-Undang ASN 2023 Dikutip dari ayobandung.com Sabtu 30 Desember 2023 Sebelum itu jangan lupa subscribe and like channel ini Agar Anda tidak ketinggalan berita-berita tentang ASN dan P3K Selamat Sain akan mendapatkan kenaikan gaji sebesar 8% Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K 2024 Juga akan terima 7H yang setara dengan pegawai negeri sipil PNS di tahun depan Dengan ditetapkannya 7H P3K 2024 setara PNS Tentu jadi kabar baik dan angin segar bagi para pegawai kontrak Selain itu 7H P3K di tahun 2024 ini pun akan membuatnya Jadi lebih layak dan lebih terjamin seperti halnya PNS Jadi bagi para pegawai dengan perjanjian kerja Jangan khawatir lagi ya Lantara saat ini nasib kalian semua sudah terjamin aman dan lebih sejahtera Lagi di tahun depan dan seterusnya Harapan dari pemerintah dengan disahkannya kenaikan gaji PNS dan P3K Serta 7H istimewa ini Mampu mendorong pemerataan hidup layak dan tarap hidup yang lebih sejahtera Selain itu pemerintah juga berharap Dengan adanya peningkatan dari segi gaji dan tunjangan ini Kinerja P3K 2024 juga diharapkan lebih meningkat setiap harinya Maka itu untuk kamu para-para atur sipil negara ASN Wajib tahu apa saja 7H yang akan diterima di tahun depan Semua sudah diperhitungkan dan besarannya pun sangat menggiurkan Jadi tak heran ya Banyak yang menyebut P3K ini sudah setara dengan PNS Sehingga tak ada lagi perbedaan Lantas, apa saja 7H P3K 2024 yang setara dengan PNS Selain kenaikan gaji 8% Yuk, simak rinciannya Ini diatur 7H P3K 2024 yang setara dengan PNS Sesuai aturan undang-undang nomor 20 tahun 2023 Pertama, penghasilan Pertama, penghasilan dari undang-undang nomor 20 tahun 2023 Telah menjamin peningkatan penghasilan sebesar 8% bagi P3K dan PNS di tahun 2024 Implementasinya masih menunggu PP turunan undang-undang ASN 2023 Ketiga, disahkan pemerintah Kedua, penghargaan yang bersifat motivasi Kedua, ada penghargaan motivasi untuk P3K 2024 dan PNS sesuai aturan undang-undang ASN 2023 Ketiga, tunjangan dan fasilitas Untungan yang bersifat juga akan diterima oleh P3K 2024 setara PNS Yang keempat, jaminan sosial Lalu ada jaminan sosial yang isinya ada jaminan pensiun Sehingga undang-undang ASN 2023 sangat menjamin nasib P3K 2024 Kelima, lingkungan kerja Lingkungan kerja juga hak yang akan diberikan kepada P3K 2024 Setara PNS sesuai undang-undang ASN terbaru Enam, pengembangan diri Pengembangan diri juga bagian dari hak P3K 2024 Tujuh, bantuan hukum Bantuan hukum menjadi hak bagi P3K 2024 di tahun depan sesuai undang-undang ASN 2024 Kemudian, untuk nominan dari masing-masing hak di atas Belum diumumkan mempan RB Kemudian, untuk berlakunya tujuh hak P3 2024 Masih menunggu pemerintah menyelesaikan PP turunan undang-undang ASN 2023 Demikian informasi terkait tujuh hak P3 2024 Setara PNS, selain keraikan gaji, 8% Demikian berita terbaru tentang honor yang bisa saya bagikan Semoga ini menjadi harapan yang tersana secepatnya Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lebih dan kurang mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh